Kepulisian sektor Melati Sleman membongkar praktek prostitusi online lewat media sosial. Polisi menangkap AP alias Kuyang, seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta yang berperan sebagai germo. Kuyang ditangkap di salah satu hotel di kawasan Cebongan Sleman usai polisi mendapat laporan dari korban. Pelaku merekrut calon korban dengan modus membuka lawangan pekerjaan sebagai terapis pijat di media sosial Facebook. Namun setelah mendapat dua orang wanita, korban dijual kepada lelaki hidung belang seharga 500 ribu rupiah short time dan long time 800 ribu rupiah. Pelaku sendiri mengambil imbalan antara 100 hingga 200 ribu rupiah untuk sekali transaksi. Korban dalam peristiwa tersebut adalah saudari VN dan saudari WP. Kemudian tersangka melakukan perikutan terhadap korban melalui grup info loker Jogja dan sekitarnya pada Juni 2020. Dengan modus sebagai terapis pijat. Jadi pelaku ini modusnya sebagai terapis pijat. Tapi faktanya korban dibujuk untuk melayani hubungan seksual terhadap tamunya. Di depan polisi pelaku mengaku punya ide menjadi mucikari karena belajar dari pengalaman temannya. Ada kebutuhan ekonomi yang mendesak untuk biaya kuliah atau apa gitu? Dari tangan pelaku polisi menyita barang bukti HP. Uang tunai serta beberapa alat kontrasepsi. Pelaku terancam penjara selama 15 tahun dengan sangkaan tindak pidana perdagangan orang.